Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap bersama saya Rosyana Dewi Yunita host di Mairan Inspirasi kali ini di Mairan Inspirasi saya akan berbagi pengalaman yang sangat menarik mengenai anggrek apa itu? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum lanjut menonton jangan lupa di subscribe dan hidupkan loncengnya like, share, tentu saja yang terakhir komen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Rosyana Dewi Yunita di Mairan Inspirasi inspirasi kita semua kali ini di Mairan Inspirasi saya akan berbagi pengalaman pengalaman saya kali ini sangat unik sekali jadi saya pertama itu berangkat dari Lumajang sore jadi sore hari saya berangkat dari Lumajang besoknya itu di hari Minggu saya akan mengikuti pelatihan di Dadap Rejol Dede Orsid nah di malam harinya kami sekeluarga menginap dan membawa peralatan camping tentunya dan camping di K4 tonton videonya di deskripsi di channel keluarga petualang jangan lupa di subscribe juga ya untuk keluarga petualangannya nah setelah asik saya camping ya setelah camping bermalam di Kota Batu nah pada saat jam pasnya itu jam 8 saya pun bersiap-siap untuk mengikuti pelatihan nah pelatihan ini kawan-kawan sangat penting sekali buat para Anggrekers semua yang mau belajar tentang budidaya Anggrek yang baik dan benar nah untuk pelatihan ini ya diadakan di Dadap Rejol tempatnya ada di Dede Orsid jadi pelatihannya itu sangat-sangat penting para Anggrekers semua karena kita nanti diberi pengetahuan yang sangat luar biasa jadi sangat-sangat bermanfaat untuk para bunda-bunda yang ingin belajar tentang merawat Anggrek acara pertama ya saya tiba di tempat lokasi kemudian saya daftarkan diri saya nah disana karena saya malamnya sudah daftar otomatis sudah membayar dan sudah transfer setelah itu untuk nama suami saya nama suami saya belum daftar jadi langsung bayar disana biayanya pun lumayan murah ya 75.000 rupiah disana saya mendapatkan yang pertama ID card ya ID card terus dua Anggrek Dendrobium Saddling terus saya juga dapat minuman ya terus dapat snack snacknya kemarin Serabi ya Serabi enak sekali anget sekali para bunda-bunda sekalian terus ditambah lagi ada makan siang tentunya pengalamannya untuk di awal itu sudah wow ya karena saya disambut dengan sepandu dengan kemerian pelatihan ini otomatis dengan berteman dengan kawan-kawan yang sama-sama satu hobi yaitu pecinta Anggrek tentunya disana semangat saya sangat membara untuk belajar Anggrek karena banyak sekali teman-teman yang support disana jadi para Anggrekers semua jangan khawatir tidak dibimbing karena yang bimbing kita tidak hanya dari langsung dari mas dedeknya tapi kita juga berbagi pengalaman juga berbagi belajar dengan kawan-kawan kita disana yang tentunya satu hobi yaitu pecinta Anggrek semua nah setelah pendaftaran yang kedua yaitu pengenalan dari tim dadap rejo setelah pengenalan dari tim dadap rejo nah disana sudah tahu mas-masnya mas ini bagian ini mas ini bagian ini mbak ratri dan lain sebagainya sudah kenal semua maka langsung langsung ke acara inti yaitu sosialisasi tentang Anggrek nah disini kita tahu jenis Anggreknya apa saja terus medianya yang cocok itu apa saja cara menanam Anggrek yang baik dan benar itu gimana cara siramnya pun bagaimana semprotannya itu harus yang gimana untuk pemupukan pemupukannya itu siang atau malam hari atau pagi hari semua lengkap disana gimana caranya mengatasi hama dan lain sebagainya pokoknya semua yang berkenaan dengan Anggrek dibahas habis tuntas oleh mas dede jadi saya disana cuma duduk duduk diam kalau sama saya ada masalah di Anggrek saya di rumah saya akan langsung menanyakannya dan begitu pula dengan para pecinta Anggrek disana kalau ada keluhan kalau ada masalah tentang Anggreknya langsung ditanyakan di mas dede orsid dan tanggapan mas dede orsid pun tidak ada yang di save atau ditutup-tutupi semua floor jadi semua itu untuk belajar jadi kita belajar bersama disana tidak ada yang ditutup-tutupi semua fresh jadi ilmunya pun sangat-sangat menarik dan ilmunya sangat banyak sekali jadi saya sebagai pecinta Anggrek pun oh ternyata selama ini saya berbudidaya tanah mat berbudidaya Anggrek di rumah itu pun tidak 100% benar karena semua yang diterangkan mas dede orsid itu kalau sama Anggrek saya mati benar ternyata yang dikatakan mas dede itu begini begini contohnya ini ya saya ngomong contohnya ya kalau Anggrek spesies baru datang jangan langsung dicampur dengan Anggrek hybrid otomatis nanti penyakitnya bisa menular benar ternyata saya kalau sudah Anggrek spesies datang saya campur dengan hybrid otomatis banyak sekali Anggrek hybrid saya yang mati dan lain sebagainya tidak hanya itu masalah di Anggrek otomatis kalau kita memang mau benar-benar mau budidaya Anggrek sebaiknya kita harus belajar belajar pun ke orang yang benar-benar paham tentang Anggrek selanjutnya setelah kita tahu pengenalan Anggrek oleh mas dede orsid selanjutnya yaitu acara lelang acara lelang ini kawan-kawanku semua jadi Anggrek lelang itu Anggrek yang mahal harganya 1 juta itu dilelang menjadi harga 100 ribu bisa 200 ribu bisa 300 ribu tergantung lelangnya jadi kalau sama Anggreknya bagus sekali maka yang lelang para pecinta Anggrek itu angkat tangan saya 100 ribu saya 200 ribu dan lain dan seterusnya dan uangnya hasil lelang itu pun tidak digunakan oleh mas dede orsi tapi digunakan untuk beramal selanjutnya setelah acara lelang kita istirahat tapi di sela-sela istirahat ini kita diberi materi tentang cara merawat Anggrek atau menanam Anggrek yang dari botol khususnya Anggrek Dendrobium Keriting jadi kita disitu nanti dijelaskan gimana caranya mengeluarkan Anggrek dari botol caranya pakai apa bisa pakai japit bisa pakai pinset setelah itu setelah dari botol itu ada air ada wadahnya jadi bibitnya kita cuci dulu menggunakan air itu setelah itu baru ditanam ini apa namanya moss hitamnya moss hitam ditata disini terus Anggrek dendrobiumnya taruh disini terus di lingkar-lingkarin terus masukkan ke dalam sopot jadi deh ternyata seperti itu jadi Anggrek Anggrek dendrobium itu moss hitamnya itu tidak boleh terlalu rapat juga tidak boleh terlalu renggang kayak gitu ya para Anggrek semua jadi ada di video lengkap silahkan ditonton nah selanjutnya setelah kita tahu cara nanam bibit Anggrek dalam botol itu ya Anggrek dalam botol yang dikeluarkan terus kita tanam di sopot setelah acara itu kita diajak foto-foto bersama jadi kita menemukan kenangan-kenangan yang sangat indah di Dada Perjo tentunya kita belajar ya setelah belajar kita foto bersama ini loh keluarga Dada Perjo yang sudah belajar di Dede Orsid seperti itu jadi fotonya lumayan banyak sih silahkan dilihat di video fotonya juga lumayan banyak sekali ya yang ikut pun juga lumayan banyak oke setelah foto-foto saya pun makan-makan siang ya wah enak sekali makan siangnya saya kebayang makan siangnya juga enak terus nuansa hati saya sangat seneng soalnya di atas-atas anggrek saya lihat anggrek wah makan saya semakin banyak alias semakin lapar karena otaknya tadi sudah dipakai semua ya jadinya saya lapar sekali saya makan dengan enak setelah itu waktunya kalau setelah makan enaknya ngapain ayo ya kalau setelah makan enaknya tidur eh salah setelah makan kita jalan-jalan menggunakan ada yang pakai motor biasa ada yang dibonceng terus ada yang pakai kendaraan namanya kresida kresida itu kendaraan bermotor ya kendaraan bermotor tapi dia berkaki tiga bayangkan kendaraan sepeda motor tapi berkaki tiga nah biasanya kalau itu dibuat untuk ngangkut barang nah ini dibuat untuk ngangkut manusia yang pasti sangat enak sekali karena disediakan bangku terus saya duduk disana terus saya keliling ke kebun-kebun yang pertama saya ke kebun dendrobium sedling nah disini saya ambil sana-sana-sana saya bayar terus lanjut ke kebun dendrobium sedling oh sedlingnya sudah ya tadi terus ke dendrobium remaja nah di remaja ini saya juga ambil belanja lagi terus setelah itu setelah di kebun remaja saya ke kebun katlea nah disini lumayan banyak yang mau bunga mau kuncup-kuncup supaya kenop itu ada semua harganya pun lumayan murah harganya terus terus lanjut setelah di katlea saya keliling kebun pokoknya banyak sekali ada yang anggrek dendrobium ada yang anggrek bulan semuanya dikunjungi jadi jadi kita benar-benar tahu ini kebunnya kebun anggrek sedling anggrek remaja itu disendirikan terus kebun anggrek bulan itu sendiri-sendiri dan yang unik di Dada Perjo ini jadi kebunnya itu tidak hanya satu jadi banyak sekali jadi petaninya itu petaninya mas Dada itu juga lumayan banyak jadi kayak mitra tani gitu jadi kalau nanti mitra tani di daerah Dada Perjo itu ditanam-tanami petaninya dikasih ini nanam ini nanam ini nanam ini nanti waktu penjualan nanti dijual di mas Dede jadi mas Dede tidak bingung gimana caranya buang apa buang stoknya dari petani mas Dede juga gak bingung gak kewalan semakin banyak permintaan dari pelanggan karena dia punya mitra tani tadi jadi langsung ambil di mitra tani tadi oh ya untuk yang terakhir nah ini saya punya pengalaman menarik nih di kebun mas Dede karena saya belanja banyak disana otomatis saya memang tiap tiap bulan itu memang selalu order di mas Dede otomatis dapat bonus bonusnya lumayan besar anggrek keriting warna hitam dan sekarang tau kondisi bunga saya dimana saya jual guys dan lagu guys mengandung uang guys dan akhirnya saya tidak punya koleksi di rumah tapi alhamdulillah apapun yang ada di depan saya saya selalu syukuri oh laku saya jual oh laku saya jual jadi membuat saya semakin gerget untuk berkebun anggrek bercocok tanam di anggrek buat saya semangat sekali oke guys mungkin itu adalah sebagian cerita atau dongeng saya di malam ini semoga para bunda bunda para anggrek semua sangat puas dengan cerita saya oke kalau kalian suka kalau para anggrek suka dengan video saya jangan lupa di subscribe like and share tentunya dimairan inspirasi inspirasi kita semua salam cinta dari saya Rosyana diunita untuk para anggrek agar terus berjuang untuk bercocok tanam anggrek oke guys selamat